Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia. Dan kita masih akan membahas mengenai kulit kering ya. Masih bersama dengan dokter Ruth Agustinan. Dokter, bagaimana nih dokter perawatan untuk kulit wajah yang kering ini sebaiknya dok? Ya, kalau kulit wajah yang kering, nah sebaiknya gini. Kalau kulit wajah yang kering, saya selalu bilang nih sama pasien itu tidak boleh sering-sering dicuci. Nah dokter, kemudian bagaimana dokter perawatan kulit wajah yang kering ini sebaiknya dok? Oke, kulit kering itu sebaiknya memang nggak sering-sering untuk dicuci. Ya, cuci muka itu tidak boleh terlalu sering apalagi memakai sabun. Sehingga kulitnya tidak menjadi lebih kering dari biasanya. Terus yang kemudian kalau saya bilang itu makan, makan-makanan yang mengandung lemak baik. Kayak misalkan alpukat, salmon, ikan-ikanan, kayak gitu. Habitnya sih, lebih ke habitnya. Terus kemudian kalau memang kulitnya kering, maksudnya di lingkungan yang kering, misalkan iklimnya memang lagi musim dingin gitu misalkan. Atau di daerah yang dingin, itu memakai pelembab-pelembab yang sesuai dengan jenis kulit. Misalkan kalau kombinasi itu pelembabnya ini, kalau yang memang dry, completely dry, itu pelembabnya yang ini, seperti itu. Terus kemudian tidak lupa memakai sunscreen ya, seperti biasa, supaya tidak terjadi paparan UV yang menyebabkan kita aging. Nah, ini dokter, bicara soal sunscreen ya dok. Sebetulnya apa sih dok pentingnya kita menggunakan sunscreen ini? Kan kayaknya masih ada-ada aja yang meng-skip ya dokter yang tidak menggunakan sunscreen dok. Ya, jadi kalau sunscreen ini memang harus tepat. Karena tidak semua memang sunscreen itu cocok sih di kulit kita. Jadi memang harus kita pilih yang tepat. Dan tepat itu termasuk ingredientsnya. Mungkin dengan kombinasi, ingredients kombinasi di dalamnya. Misalkan kalau kita kulitnya kering, terus kita ada kombinasinya misalkan zinc oxide dengan misalkan di dalamnya ada sermite gitu ya. Atau misalkan kalau kita kulitnya berminyak, misalkan di dalamnya mungkin ada salicyl acid. Nah, gitu kan misalkan salicyl acid dengan si zinc oxide atau titanium dioxide itu boleh-boleh aja. Sasa aja. Ya gitu. Jadi pemilihan ingredient yang tepat untuk sunscreen memang penting gitu. Jadi bukan alasan kita nggak mau pakai sunscreen gitu. Oke. Kalau skincare sendiri, dokter mengandung apa aja nih dokter yang baik untuk kulit kering? Atau yang baik apa kemudian yang harus dihindari apa gitu dok? Sebenarnya yang harus dihindari sebenarnya saya tentunya agen-agen yang menyebabkan, yang untuk oily skin ya. Misalkan kayak tea tree, kayak misalkan salicyl ya. Kemudian yang menyebabkan kulit yang untuk oily skin ya. Oily skin kita bilangnya ya. Tapi kalau yang untuk kulit kering itu top 5 yang favorit saya. Yang pertama adalah squalene. Jadi kalian lihat aja kalau di jual-jual itu ada ingredientnya squalene. Tapi kalau squalene itu jangan digabungkan dengan emollient yang istilahnya bikin jadi kulit tambah berminyak gitu. Kalau ada squalene, squalene aja. Kemudian ada ceramide, favorit juga. Terus kemudian ada yang paling ngetrend sekarang adalah sodium hyaluronat. Itu bisa diisi, bisa juga dioles. Bisa juga ada sabun, banyak-banyak sediaannya. Sabun, toner, krem, serum gitu banyak ya. Terus kemudian ada urea. Urea itu kemudian ada lagi panthenol gitu. Jadi fighting kemudian ini favorit saya selama saya berpraktek gitu. Kemudian ada lagi eksfoliasi ya. Yang namanya glycolic acid atau copper tripeptide. Copper tripeptide juga sangat membantu sih untuk yang habis eksfoliasi, paginya diberikan copper tripeptide. Oke. Nah kalau berbicara eksfoliasi nih dokter kan ada beberapa krim perawatan gitu dokter ketika digunakan itu biasanya besok paginya mengelupas gitu ya dokter ya. Kalau kayak gitu itu apakah memang tidak masalah seperti apa dok? Oh nggak masalah. Ya memang karena regenerasi sel ya. Regenerasi kulitnya itu dia harus ngelupasin yang bagian atasnya ya. Yang kulit yang bagian atas dikelupas terus kemudian kita bikin regenerasi sel baru begitu. Nah makanya untuk renewal sel itu penting banget pagi-paginya itu kita berikan. Misalkan ya untuk renewal itu misalkan copper tripeptide atau central asiatica seperti itu. Yang silahnya untuk membuat sel baru gitu loh ya. Meregenerasi sel baru gitu. Gitu sih. Kemudian dokter kalau bahan alami dokter apa saja yang bisa dilakukan untuk merawat kulit dok? Kalau kulit kering kalau kulit semua ya sebenarnya kulit kering berminyak kombinasi apapun sebenarnya saya kurang terlalu favorit ya untuk bahan alami ya. Karena biasanya nih setelah memakai bahan-bahan alami itu ada aja pasien yang misalkan dok saya nih alergi. Merah-merah tuh muka gatel, bengkak, akhirnya jatohannya jadi sensitif. Adalah yang memberikan lemon gitu. Ada kan ya sebenarnya home remedies itu masih ya aku nggak terlalu saranin. Tapi kalau memang mau mungkin aloe vera. Aloe vera pun nggak bisa yang aloe veranya langsung ya lidah buaya langsung kita olesin gitu ya gatel gitu ya. Tapi ada juga jadi dan nanya nanti takutnya misleading gitu. Takutnya nanti aku memberikan aloe vera. Nanti aloe vera bener-bener diolesin gitu. Nah itu biasanya kan aloe vera diolesin biasanya gatel gitu. Nah kalau home remedies yang biasanya saya ini kan saya sarankan mungkin ke ini oatmeal. Ya oatmeal itu direndam ya melakukan oatmeal bed namanya ya. Jadi untuk seluruh badan gitu. Outmeal di musim dingin atau gimana atau winter atau misalkan lagi memang cuacanya dingin. Kita berendam memakai oatmeal dan madu seperti itu. Kemudian kalau itu makannya ya lebih ke oles alpukat dan itu juga bagus sih alpukat dan olive oil. Jadi alpukat di blender terus dicampur dengan olive oil diolesin ya bisa. Itu jarang sih alergi. Oke. Nah terus dokter katanya juga nih kalau kita bicara soal kulit kering. Katanya kulit kering lebih cepat mengalami kerutan dibandingkan kulit berminyak. Berminyak dokter. Kulit berminyak lebih awet kulit berminyak, kulit kering lebih cepat tua gitu ya. Iya betul ya. Karena kulit aging yang dirawat sebenarnya enggak gitu. Tapi kulit aging, eh kulit maksudnya kulit dry skin yang dirawat sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak membuat gampang aging gitu ya, gampang kerut gitu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau tidak dirawat itu memang kelihatan flaky dan memang cenderung lebih bisa menyebabkan, cepat menyebabkan kerutan. Karena tadi, seperti tadi kelenjar minyak yang enggak aktif di kulit, itu memang cenderung lebih cepat mengakibatkan kerutan-kerutan yang tadi. Pertama kerut halus, terus lama-lama jadi sagging. Oke. Yang penting tadi dirawat ya dokter ya? Ya, kalau dirawat enggak. Kalau dirawat itu malah bagus. Jadinya jadi dia normal kan. Jatohannya karena enggak ada pori. Gitu, jadi jatohannya kulitnya normal begitu, enggak ada pori. Malah bagus dari tampaknya aja mulus gitu. Kalau cara pakai skincare sendiri nih dokter kan, tadi kalau kulit kering, menggunakan pelembab segala macam, itu urutannya adalah pelembab dulu baru sunscreen gitu ya dok? Ya, jadi urutannya itu adalah dari encer dulu, dari cair dulu. Pokoknya semua cair dulu. Misalkan toner, serum, krim, baru gel gitu loh. Toner, serum, krim, baru nanti kalau ada krim apapun yang, pokoknya yang lebih encer. Krim gel, krim gitu. Pokoknya yang lebih encer duluan gitu loh. Lebih cair duluan gitu. Baru ke sunscreen yang terakhir. Terakhir dokter, bagaimana dokter untuk merawat kulit kering ini? Tadi kita bicara soal sunscreen, kemudian juga beberapa tadi juga sudah dokter jelaskan. Dokter, apalagi yang mungkin bisa dilakukan untuk membantu memaksimalkan merawat kulit kering dok? Kita membantu memaksimalkan, oh ya, tentu saja perawatan ya di klinik ya begitu ya kan, selain daripada skincare. Skincare nggak akan optimal kalau memang nggak ada perawatan dari klinik yang, maksudnya nggak ada perawatan ofis ya, yang kita lakukan gitu. Misalkan ya, untuk merangsang kolagen, misalkan kayak RF, ya radiofrekuensi, atau kemudian kita juga chemical peel, ya chemical peeling di ofisnya, misalkan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Terus kemudian bisa juga dengan merangsang dengan laser ya, resurfacing, atau laser Indiex, Pico, Nano, gitu ya. Semua jenis, semua device tersebut mendukung ya, untuk menjaga barrier skin supaya menjadi lebih baik, begitu. Oke deh, siap. Terima kasih banyak dokter Ruth atas tadi penjelasannya segala macam soal kulit kering. Makasih banyak ya dok. Oke, terima kasih. Sobat Eljon, itu dia tadi ya, kita sudah mendengarkan bagaimana sih merawat kulit kering. Tadi ada perawatan, kemudian dari skincare ya, tapi juga dengan gaya hidup juga. Tadi beberapa hal yang perlu dihindari dari makanan dan minuman juga. Sama perawatan treatment ya, di klinik kecantikan, itu juga akan membantu lebih maksimal. Semoga berguna juga bermanfaat, bisa langsung di eksekusi nih sama wanita-wanita juga pria ya, yang membutuhkan juga perawatan untuk kulit, apalagi untuk kulit kering tadi yang kita bahas. Baiklah, saya Sintia Karen dan juga dokter Ruth Agustina, pamit onur diri, sampai jumpa. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamas ya, di klik subscribe-nya ya.